Kalau kami telah menghendaki Untuk menghancurkan suatu negeri Nah ini kan tanda apa? Ya tandanya itu tanda Bahwa sebuah negara akan hancur Kalau bagaimana? Ketika elit-elit Para pemangku kepentingan Para penyelenggara sebuah negara Dia berbuat fasik Dia berbuat semena-mena Dia berbuat zalim Merasa di atas hukum Nah ini Faukolkonun itu bahaya sekali Merasa di atas hukum Dia berbaju penegak hukum Dia merasa berada di atas hukum Ini berbahaya sekali Atau dia merasa kuat Punya kedudukan Punya jabatan Punya backing Bahkan punya harta lagi Dia merasa itu aman Ini bahaya sekali Ketika hukum bisa dipermainkan Kemudian rasa keadilan masyarakat Juga dipermainkan Ini bahaya sekali Itulah yang disebut Disimpulkan dalam bahasa agama Bahasa spiritual Itu adalah bahasa kefasikat Fafasa kufiha Maka apa yang terjadi? Waka alaihal qawlu Fadam marnahat ademira Kalau sudah ditetapkan seperti itu Tunggu waktunya Waktu Allah ketika memberikan Waktu Untuk menghancurkan Suatu tatanan Atau jaringan Atau sistem yang zalim Tidak adil Itu pasti kehancuran itu Akan menyakitkan Fadam marnahat ademira Makanya ini sudah diulang-ulang ini Jadi simpul peradaban Dalam Islam ini Adalah masalah hukum Makanya Rasulullah SAW Mewanti-wanti kita Dalam hadis sahih ini Sangat terkenal Simpul-simpul Islam itu Akan berguguran Satu persatu akan hilang Artinya apa? Simpul Islam ini Harus kita jaga Harus kita antisipasi Pertama Kalau hisap di akhirat itu Solat pertama Yang akan ditanya oleh Allah Tapi dalam konteks di dunia Simpul Islam Yang pertama mestinya Ditanya kepada umat Islam Kenapa kamu tidak perhatian Kenapa kamu abai Itu adalah justru Al-hukm Fa'awwaluhunna naqban al-hukmu Simpul Islam yang pertama kali Ditinggalkan Dihancurkan Diabaikan oleh umat Islam ini sendiri Adalah hukum Keadilan Pemerintahan Coba bayangkan Ini simpul peradaban yang luar biasa Yang tidak main-main Ketika Allah menyatakan Al-adl dalam Al-Quran Itu bukan hanya untuk hiasan Bukan hanya untuk dekorasi Ada pepatah kalau di Arab Itu mengatakan Al-adlu asasul mulk Keadilan itu adalah fondasi Kekuasaan Kalau keadilan ini runtuh Kekuasaan itu akan hancur Ketika Rasulullah SAW mengatakan Fa'awwaluhunna naqban al-hukmu Wa akhiruhunna naqban as-salah Jadi sholat itu simpul terakhir Hancurnya Islam Tanda Islam ini betul-betul hancur Sudah tidak ada harapan lagi Itu kalau sholat ditinggalkan Tapi sebenarnya Islam itu sudah hancur Kalau sejak pertama simpulnya itu sudah runtuh Apa? Al-hukmu Hukum rusak Hukum tidak adil Itulah menandakan keruntuhan Sudah hancurnya Islam itu sejak awal Karena kalau kita meninggalkan dunia ini Itu dikuasai oleh orang-orang fasik Kuasai oleh orang-orang bejat Kuasai oleh orang-orang kafir Mereka akan mempermainkan hukum Dan mereka akan menjauhkan hukum di negeri Pancasila ini Di negeri yang berketuhanan ini Mereka akan jadikan hukum di negeri kita ini Menjadi hukum yang sekuler Yang liberal dan jauh dari Keridoan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton! Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu Wa nasiru wa walah La hawla wa la quwata illa billah Subhanaka la ilmalana illa ma'allamtana Inna ka antal alimul hakim Rabbi zidna ilma war zukna fahma Yang saya hormati Bapak Ibu, rekan-rekan, seluruh dosen, karyawan, dan juga mahasiswa program studi Majester Ilmu Hukum Taswabudya Surakarta. Yang saya hormati Bapak Kaprodi, Majester Ilmu Hukum, guru kami, sahabat saya, Prof. Dr. Aidul Fitriciadi Azhari M.H.M.H.M.Hum. Saya nggak tahu gelar lengkapnya Prof, mohon maaf. Juga beliau ini sebenarnya sebagai pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial. Satu hal yang membagakan kita semuanya, kader Persyadikatan Muhammadiyah. bersyukur kepada Allah pada sore hari ini di hari Jumat masih di awal-awal kita di bulan Muharram kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu satu kesempatan yang sangat istimewa bagi saya dan sangat luar biasa dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diberkahi, diridhoi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kita dijauhkan dari dijauhkan dari segala macam hal-hal yang dapat menyebabkan jauhnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diantara yang dapat menyebabkan jauhnya kita dari rahmat Allah adalah ada satu hal kondisi yang ada di tengah-tengah kita pada saat ini yaitu adanya kerekayasa ataupun kebohongan yang sekarang ini menjadi tontonan bagi masyarakat Indonesia yang kurang lebih jumlahnya 270 juta jiwa ya ini kita patut prihatin dan mengelus dada sekaligus banyak istighfar mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya kira kita berada di bulan Muharram ini salah satunya adalah hikmahnya adalah kita memperbaharui komitmen kita untuk berislam karena tahun baru islam di tidak ada syariatnya atau tidak ada ketentuannya ketetapannya dalam Al-Quran ataupun sunnah nabi kita Muhammad SAW memang betul penanggalan kalender hijriah ini sangat penting bagi kita tetapi kapan memulainya dari peristiwa apa itu tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW maka para sahabat pada saat itu yang bermusyawarah ya di zaman Khalifah Umar bin Khattab ketika kekuasaan islam semakin luas ketika administrasi negara juga semakin kompleks termasuk saya kira hukum tata negara dalam khazanah islam itu berkembang pesat ketika seiring dengan pesatnya laju pembebasan negeri-negeri yang dibebaskan oleh umat islam ini di masa Khalifah Umar bin Khattab maka seiring itu pula diperlukan seperangkat aturan seperangkat hukum kemudian administrasi negara hukum tata negara yang lebih kompleks ya dan itu terjadi di masa Khalifah Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya agaknya fenok apa namanya dimulainya tahun baru islam ini memang terkait dengan hajat atau keperluan negara islam saat itu di madinah untuk merespon tantangan-tantangan bukan hanya tantangan militer sosial budaya atau politik tetapi juga merespon kebutuhan apa namanya suatu penanggalan bagi administrasi surat-menyurat kemudian korespondensi antara Khalifah dengan jabatan atau pejabat-pejabat yang beliau utus gubernur-gubernur wilayah-wilayah yang ada pada saat itu sehingga menisayakan adanya sebuah penanggalan dan sistem kalender nah inilah barangkali kodarullah hal itu juga jadi peristiwa tahun baru islam yang sering kita peringati itu setiap tahun sebenarnya amat erat sangat erat dengan fakta bahwa islam ini adalah bukan hanya agama spiritual dia bukan hanya agama ritual dia bukan agama semata-mata yang mengurusi masalah peribadatan bahkan akhlak tetapi islam ini adalah sebagai agama sekaligus juga peradaban nah itulah pesan dari latar belakang sosiopolitik lahirnya sistem penanggalan islam yang kita kenal dengan penanggalan hijriah ini yang kita peringati tahun baru islam demikian pula peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad yang menjadi titik tolak sistem penanggalan tahun baru islam itu dimulai tahun pertamanya dari hijrah itu juga berlatar belakang bukan hanya intimidasi yang dilakukan oleh orang kafir kuresh tetapi juga berlatar belakang dimana ada kebutuhan bagi masyarakat komunitas muslim yang terus tumbuh untuk bisa bebas beribadah bisa menegakkan hukum-hukum syariat itu di Madinah sehingga lahirlah masyarakat sekaligus negara Madinah yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW jadi ini saya kira merupakan beberapa simpul yang menegaskan identitas bahwa islam itu bukan hanya agama ritual semata-mata tetapi juga agama yang sangat lerat kaitannya dengan membangun sebuah peradaban nah salah satu peradaban dalam islam yang di usahakan untuk diterapkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT adalah masalah hukum ya dulu saya di kampus Universitas Al-Azhar ketika S1 itu selama 4 tahun setiap apa namanya setiap tingkatan itu selalu diajarkan materi yang biasa kita menyebutnya itu An-Nuzum Al-Islamiyah jadi sistem-sistem Islam apakah itu sistem politik sistem budaya sistem ekonomi sistem militer sistem perpajakan sistem administrasi ya sebagaimana apa namanya yang biasa kita Bapak Ibu geluti dan pelajari jadi itu bagian dari mata kuliah yang diajarkan wajib untuk seluruh mahasiswa terutama di Fakultas Usuluddin bayangkan Fakultas Usuluddin ya ini bukan Fakultas Shariah saya lulusan Fakultas Usuluddin jurusan saya ilmu tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran tetapi kita diwajibkan di Fakultas Usuluddin itu juga ada mata kuliah tentang An-Nuzum Al-Islamiyah jadi sistem-sistem Islam karena Islam itu adalah menisayakan adanya sistem ya dalam menjalankan ajaran-ajarannya karena ajaran dalam Islam ini memang ada yang sifatnya ubudiah seperti misalnya puasa ya ibadah salat itu tidak perlu ada negara pun tidak ada negara yang mengatur pun itu bisa kita lakukan sehingga masyarakat minoritas muslim dimanapun di negara yang mayoritas non-muslim dia bisa dan bahkan tetap dia hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah salat lima waktu dan puasa di bulan Ramadan tetapi yang berkaitan dengan zakat berkaitan dengan haji apalagi lebih advance lagi misalnya dalam peradilan masalah pidana masalah perdata tentu saja disitu perlu keterlibatan adanya sistem hukum dan perundang-undangan nah kalau kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kata hukum atau yang berkaitan dengan perundang-undangan dalam Al-Quran itu cukup banyak kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Quran yaitu kata hukum itu sendiri Al-Hukmu Al-Hukmu itu itu adalah merupakan derivasi dari akar kata yang sama dengan kata-kata yang sangat menunjukkan makna yang luar biasa dari aspek peradaban Islam ini dari kata hukum itu lahirlah Al-Hikmah Hikmah itu wisdom kebijaksanaan dari kata hukum itu lahirlah makna keadilan dari akar kata hukum itu lahirlah ada sifat atau nama Allah subhanahu wa ta'ala ada dua pertama adalah Allah sebagai Al-Hakam dia sebagai penghukum ya sebagai pengadil jadi Allah itu punya Asma'ul Husna dia penghukum dan pengadil Al-Hakamul Adil ya Adil bukan hanya dalam soal keputusan apa masalah peradilan formal tapi juga adil dalam membagi rejeki dan sebagainya tapi yang lebih spesifik adalah Al-Hakam ya nama Allah itu Al-Hakam Asma'ul Husna adalah menunjukkan bahwa dia adalah penghakim ya sehingga ada ayat yang mengatakan Alayisallahu bi'ahkamil hakimin Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Hakim yang paling adil dan bijaksana yang paling sempurna dalam keadilan dan kebijaksanaannya kemudian juga ada di situ lahir kata hukumah kenapa hukumah pemerintahan dalam Islam itu juga lahir dari akar kata hukum ini kan juga menunjukkan menisayakan bahwa sangat penting aspek hukum itu di dalam membangun peradaban Islam gitu ya nah saya juga teringat ada satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim AS dalam surat as-suara ya Rabbi habli hukman ini penting ini ya Rabbi habli hukman wa'alhikni bis salihin wa ja'alni mi warathati jannati na'im ya itu doanya Nabi Ibrahim jadi kata hukum ini tua sekali bahkan sebelum ada sistem pemerintahan sistem perundang-undangan dalam Islam seperti yang dikenal di era umat Rasulullah s.a.w. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah ya apa namanya ya Allah karuniakanlah untukku hukum hukum di situ apa? ilmu tentang hukum Allah s.w.t jadi sebelum Nabi Ibrahim meminta permohonannya itu digabungkan bersama orang-orang saleh beliau meminta untuk supaya kehidupan beliau itu menjadi tutur kata yang baik bagi generasi selanjutnya sebelum beliau berdoa menjadi ingin dijadikan sebagai penduduk surga puaris surga dia minta kepada Allah yang pertama adalah Ya Allah karuniakanlah untukku ilmu tentang hukum hukum engkau ya kemudian juga demikian salah satu bentuk di dalam Al-Quran antara hukum dengan mulk di dalam Al-Quran itu juga sama seperti misalnya disitu disebutkan tentang kisah Nabi Sulaiman ketika Allah menyatakan Allah memberikan hukum Allah memberikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada yang belum pernah kekuasaan hebat itu diberikan kepada umat-umat setelahnya Bapak Ibu yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala jadi saya kira keutamaan orang belajar hukum ini kalau menurut saya sangat penting termasuk sama pentingnya dengan belajar ilmu syariat ilmu syariah jadi kalau ada ilmu hukum dan ilmu syariat seperti di Utas Al-Azhar itu ada fakultas syariah islamiah juga ada fakultas syariah wal-qanun jadi fakultas syariah dan perundang-undangan jadi ada fakultas khusus jadi dibedakan jurusan fakultas syariah islamiah itu fakultas sendiri disitu belajar spesialisasinya ada tentang fikih usul fikih tarikh tasri kemudian tasri jinayat dan lain sebagainya nah tetapi kalau di fakultas syariah wal-qanun itu dia lebih spesifik lagi dia menjadi fakultas sendiri fakultas syariah dan perundang-undangan al-qanun jadi tujuan adalah bagaimana antara hukum syariat itu itu bisa kemudian matching atau terkoneksi dengan bagaimana dia mengalami proses taknin atau kanonisasi jadi ada taknin itu sangat penting nah kalau kita lihat lagi di dalam al-quran kata hikmah ada hikmah hikmah itu juga bagian dari bagaimana kita merumuskan keadilan itu sejak berlandaskan hikmah makanya para pendiri bangsa kita para founding fathers kita itu mencantumkan kata hikmah ini dalam Pancasila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan subhanallah ini luar biasa kalau saya kutip apa namanya dari beberapa literatur tentang pentingnya apa namanya hukum di dalam Islam ini itu semua meniscayakan tentang adanya hikmah kebijaksanaan dan sistem perwakilan musyawaratan perwakilan itu dalam sistem pemerintahan Islam nah jadi ini bukan ini satu hal yang sangat penting saya kira bagi Bapak Ibu semua saudara-saudara teman-teman ketika mengkaji ataupun mempelajari masalah hukum ini apabila dikaitkan dengan masalah syarat Islam kita berharap sarjana-sarjana hukum magister-magister hukum dokter-dokter ilmu hukum dari Yudas Muhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah bukan hanya Surakarta seluruh Indonesia saya pengen saya berharap ini bisa menopang upaya untuk Islamisasi bukan hanya Islamisasi ilmu pengetahuan yang kita kenal populer di kampus-kampus tetapi juga Islamisasi hukum dan perundang-undangan nah bagaimana itu saya juga ingin dapat pencerahan dari sahabat-sahabat semua disini pentingnya Islamisasi hukum dan perundang-undangan ini sehingga para ahli hukum apakah itu jempolan S1 S2 S3 dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini ini bisa menjadi pelopor-pelopor untuk integrasi syariat Islam dalam sistem hukum nasional nah bagaimana caranya ya tentu bukan saya disini yang harus menjelaskan masalah itu ya karena ada banyak para profesor pakar-pakar ahli hukum tata negara kemudian juga ahli hukum pidana ini harus semua harus bagaimana menjadikan ini semua masuk ke dalam sistem hukum dan perundang-undangan di negara kita ini nah sedikit yang ingin saya sampaikan ya karena waktu terbatas ya bahwa di dalam masalah ada hal yang menarik sebenarnya dalam kajian-kajian ilmu hukum ini terutama dalam konteks syariat Islam ya bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini sangat mendorong kita untuk merumuskan kemaslahatan ya kalau kita baca ada buku yang ditulis oleh ulama besar dari Syria Profesor Dr. Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buti ini judulnya Doa Bitul Maslahah Fis Syariatil Islamiyah ya di bagian yang kedua di bab pertama itu ada dalil-dalil tentang bagaimana syariat Islam ini sebenarnya sangat memperhatikan aspek kemaslahatan contoh misalnya dalil dari Al-Quran Islam itu dijadikan oleh Allah diturunkan oleh Allah bahkan Muhammad itu sendiri tidaklah diutus kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta rahmat di situ bagaimana ya itu dijelaskan jadi syariat Islam itu yang diutus kepada yang diturunkan kepada Nabi S.A.W. itu harus memenuhi seluruh kemaslahatan hamba harus bisa menjamin kesejahteraan hamba Allah ya kalau itu tidak bisa terpenuhi maka itu tidak bisa dikatakan sebagai rahmat ini konsekuensi satu ayat ini mendalam jadi bukan hanya sekedar Muhammad itu rahmatan lil'alamin Islam itu rahmatan lil'alamin kita ini suka mengulang-ulang istilah-istilah jadi judul jadi nomenklatur judul-judul pidato judul-judul acara kegiatan entah itu peringatan tahun baru entah itu maulid nabi entah itu apalah nuzulul quran itu selalu ada kata-kata Islam jadikan Islam rahmatan lil'alamin tapi tidak mengerti implementasinya itu bagaimana salah satu tantangannya adalah buat para ahli hukum itu bagaimana harus membuktikan dari satu ayat ini bahwa Islam itu memang betul-betul rahmat hukumnya itu adalah rahmat bagi seluruh alam semesta aspek hukum di dalam Al-Quran dalam Islam ini itu rahmat bagi bukan hanya bagi umat Islam terutama bagi umat non-muslim juga rahmat bahkan bagi binatang itu rahmat bagi alam semesta ini rahmat hukum Islam ini nah ini yang harus kita buktikan dan harus kita bumikan yang kedua ada dalam surat An-Nahal ayat 90 beliau mengutip inna Allah ya'muru bil'adli wal-ihsan wa'ita'idhil qurbawain ha'anil fahsyai wal-munkari wal-bag' ya'izukum la'allakum tadakkarun disini ada jelas sekali kata-kata perintah Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil dan ihsan jadi keadilan itu adalah perintah langsung dari Allah ya tidak pandang bulu ya mohon maaf tidak perlu menunggu satu orang mati di rumah pejabat polri ya untuk kita menegakkan hukum seadil-adilnya ini ya saya mengutip ucapan Pak Menteri itu Menkopol Hukam ya kalau tidak tidak dibuka kasus itu orang mati katanya negara ini akan hancur tidak perlu menunggu itu bos satu nyawa saja hilang karena dizalimi oleh sesama manusia apalagi oleh penegak hukum oleh negara dimanapun itu tempat kejadiannya Anda harus di rumah pejabat loh itu adalah tanda negara kita ini sedang menuju jurang kehancurannya ya maka keras sekali kalau Al-Quran Allah bicara tentang kehancuran suatu negara itu dimulai dari apa dari elitnya dari pemerintahnya dari pemangku kebijakannya pemangku kepentingan negara itu seperti misalnya dalam surat Al-Isra ayat 16 kalau kami telah menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri nah ini kan tanda apa ya tandanya itu tanda bahwa sebuah negara akan hancur kalau bagaimana ketika elit-elit para pemangku kepentingan ya para penyelenggara sebuah negara ya itu dia berbuat fasik ya dia berbuat semena-mena dia berbuat zalim ya merasa di atas hukum nah ini ini faukolkonun itu bahaya sekali merasa di atas hukum ya dia berbaju penegak hukum dia merasa berada di atas hukum ini berbahaya sekali ya atau dia merasa kuat ya punya kedudukan punya jabatan punya backing ya bahkan punya harta lagi ya entah di dapat apakah benar caranya atau tidak ya terlepas dari itu dia merasa itu aman ini bahaya sekali ketika hukum bisa dipermainkan ya kemudian rasa keadilan masyarakat juga dipermainkan ini bahaya sekali itulah yang disebut disimpulkan dalam bahasa agama bahasa spiritual itu adalah bahasa kefasikat fafasa kufiha ya maka apa yang terjadi waka alaihal qawlu fadam marnah tadmira kalau sudah ditetapkan seperti itu tunggu waktunya waktu Allah ketika memberikan waktu ya untuk menghancurkan apa suatu tatanan atau jaringan atau sistem yang zalim tidak adil itu pasti ya kehancuran itu akan menyakitkan sekali fadam marnaha tadmira makanya ini sudah diulang-ulang ini jadi simpul peradaban dalam islam ini adalah masalah hukum makanya rasulullah s.a.w mewanti-wanti kita ya apa kata rasulullah dalam hadis sahih ini sangat terkenal ya saya lupa apa kariwat bekari muslim itu saat latan taqidhan na'ural islam ya urwatan urwatan simpul-simpul islam itu akan berguguran ya akan apa namanya satu persatu akan hilang ya artinya apa simpul islam ini harus kita jaga nah yang harus kita antisipasi pertama ya kalau hisab di akhirat itu sholat pertamanya akan ditanya oleh Allah tapi dalam konteks di dunia simpul islam yang pertama mestinya ditanya kepada umat islam kenapa kamu tidak perhatian kenapa kamu abai kenapa kamu cuek ya itu adalah justru al-hukmu fa'awwaluhunna nakban al-hukmu simpul islam yang pertama kali ditinggalkan dihancurkan diabaikan oleh umat islam ini sendiri adalah hukum keadilan pemerintahan coba bayangkan ini simpul peradaban yang luar biasa ya gak main-main ketika Allah menyatakan al-adal dalam al-Quran itu bukan hanya untuk hiasan bukan hanya untuk dekorasi ya dibaca hutbah jumat ya katanya sih itu dimulai di masa khalifah Umar bin Abdul Aziz ya khatib membaca ayat inna Allah yang murubil adli wal ihsan wa itaidil kurba ya gak masalah kita baca ayat itu ya sah-sah saja tapi itu bukan hanya dekor tapi itu Umar bin Abdul Aziz kenapa dalam tanda petik mensunahkan menganjurkan para khatib membaca ayat itu ya untuk mengganti kebiasaan apa khatib dimimbar-mimbar sebelumnya yang saling melaknat kubunya Ali bin Abi Talib melaknat Muawiyah melawat melaknat Bani Umayyah kubunya Bani Umayyah melaknat Ali dan misalnya gitu ya maka itu tidak boleh lagi seperti itu kebiasaan itu harus dihapus dan diganti dengan bagaimana menegakkan keadilan itu ya karena ada pepatah kalau di Arab itu mengatakan al-adlu asasul mulk keadilan itu adalah fondasi kekuasaan kalau keadilan ini runtuh ya kekuasaan itu akan hancur ya maka tidak perlu Pak Mahfud itu menunggu satu orang mati di rumah pejabat dimanapun itu kejadiannya ya hukum itu harus tegakkan kita harus karena satu nyawa itu ya dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa yang membunuh satu nyawa tanpa hak dia tidak bersalah dia tidak bunuh orang dia tidak berbuat fasad di atas buka bumi dia tidak merampok dia tidak melakukan hirabah sebagaimana hukum dalam ayat lain mengatakan itu kan haknya dia dibunuh kalau dia melakukan kerusakan di muka bumi tapi dia melakukan itu lalu kemudian dia dibunuh secara zalim maka Allah menghargai apa satu nyawa itu maka sama dengan kita membunuh seluruh nyawa manusia yang ada di atas muka bumi ini ya na'uzubillah min zalik nah jadi saya kira ini harus kita perhatikan baik-baik ya ketika Rasulullah s.a.w. mengatakan fa'awaluhunna nakdon al-hukmu wa'akhiruhunna nakdon as-salah jadi solat itu simpul terakhir ya hancurnya Islam tanda Islam ini betul-betul hancur udah gak ada harapan lagi itu kalau solat ditinggalkan tapi sebenarnya Islam itu sudah hancur kalau sejak pertama simpulnya itu sudah runtuh apa? al-hukmu tidak ada keadilan hukumnya rusak ya hukum rusak hukum tidak adil itulah menandakan keruntuhan sudah hancurnya Islam itu sejak awal ini jadi tapi sekarang kan kondisi umat Islam ini kan aneh Pak ya bab fikih tentang solat wah luar biasa dikaji 4 mazhab kalau perlu 10 mazhab ya kunut ributnya minta ampun wah itu masalah apa lagi macam-macam ikhtilaf dalam kaifiyat solat itu panjang lebar para fukuhah itu membahas masalah solat tetapi ketika membahas masalah hukum dan keadilan kenapa kok ulama ini sedikit yang membahas nah inilah yang harus menjadi PR buat kita semuanya ya bukan hanya solat yang kita urus tapi hukum keadilan kehakiman ya pemerintahan itu yang menjadi supaya umat Islam ini betul-betul bisa memperhatikan ini dengan baik karena kalau kita meninggalkan dunia ini dunia hukum itu dikuasai oleh orang-orang fasik dikuasai oleh orang-orang bejat dikuasai oleh orang-orang kafir mereka akan mempermainkan hukum dan mereka akan menjauhkan hukum di negeri Pancasila ini di negeri yang berketuhanan ini mereka akan jadikan hukum di negeri kita ini menjadi hukum yang sekuler yang liberal dan jauh dari keridoan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah pasti kalau kita tidak mau mengisinya ruang itu harus diisi apalagi di dalam ayat yang lain misalnya An-Nisa ayat 58 jelas sekali Baru setelah itu ada ayat Artinya apa? Ayat 58 dan 59 surat An-Nisa ini menjadi satu kesatuan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul dan Ulil Amri itu ketaatan kepada Ulil Amri itu dibatasi diikat oleh ketaatan pemerintah itu Ulil Amri itu kepada taat mereka kepada Allah dan Rasulnya dan mereka harus memenuhi syarat dan kualifikasi di ayat yang 58 apa itu? Inna Allah ya'murukum antu'adul amanat ila ahliha wa'idha haqam tum bainan nas entah kumla'adul jadi harus menunaikan amanat dengan benar ya kepada yang berhak ya termasuk hakim jaksa ya para aparat penegak hukum itu artinya menunaikan amanat itu artinya apa? dia harus bekerja profesional menegakkan hukum keadilan itu dengan benar ya tidak boleh dipengaruhi oleh hawa nafsu tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan tidak boleh ada suap menyuap sogok menyogok ya dan harus betul-betul disampaikan kepada yang berhak ya yang bersalah harus dihukum yang tidak bersalah ya harus bebas gitu nah ini konsekuensi daripada ayat ini kemudian yang kedua wa'idha haqam tum bainan nas kalau berhukum atau menghukumi diantara sesama manusia itu maka haruslah dihukumi hukum itu dengan adil ini penting sekali jadi bukan hanya perintah Allah untuk berbuat adil secara umum tetapi dalam konteks yang lebih spesifik yang lebih khusus perintah Allah untuk berbuat keadil keadil itu atau keadilan itu adalah dalam ketika kita memutuskan perkara hukum antah kumu bil adli ya ini juga sangat saya kira sangat penting bagi kita semuanya untuk kita perhatikan terutama bagi para ahli-ahli para penuntut-penuntut ilmu di bidang hukum ini ya belum lagi beliau disini menyebut ya bagaimana maslat itu harus diwujudkan ya yaitu mengutip firman Allah surat al-anfa ayat 24 wahai orang yang beriman penuhilah panggilan Allah dan Rasul istajibu jawablah panggilan Allah dan Rasul apabila mereka atau Allah dan Rasul itu menyeru kalian untuk apa limayuhyikum ya kepada sesuatu yang menjadi penyebab kehidupan kalian jadi kepada sesuatu yang menghidupkan kalian ya artinya apa seruan Allah dan Rasul itu termasuk di dalamnya hukum-hukum Allah itu pasti memberikan nikmat kehidupan bagi manusia dan alam semesta ya ini kenapa karena Allah itu sumber kehidupan karena Allah itu sumber dari segala sumber hukum keberadaan Allah itu berarti adalah menunjukkan bahwa hukum Allah itu sakral ya kemudian ketika hukum Allah itu diwujudkan berarti hukum itu akan menghidupkan jiwa kita menghidupkan nurani kita akan menghidupkan menerangi jalan hidup kita dari dunia sampai akhirat nah ini selaras dengan apa balasannya yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman ketika kita menegakkan hukum di dunia dengan benar ketika kita menegakkan hukum di dunia dengan benar sehingga kehidupan kita tersinari diberikan cahaya petunjuk yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala membawa kemaslahatan maka balasannya kita akan mendapatkan kehidupan yang baik nanti di akhirat dan Allah akan membalas amal usaha kita untuk menegakkan hukum itu dengan seadil-adilnya bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ini apa namanya saya kira satu poin yang dapat saya sampaikan dan terakhir dalam Al-Quran itu juga ada disebutkan ta'lil alasan hukum-hukum yang bersifat partikular itu Allah sebutkan alasannya kenapa demikian kenapa demikian seperti misalnya Allah menyebutkan dia tidak tidak akan menjadikan untuk kalian itu kesulitan dalam beragama supaya apa Allah tidak menjadikan kesulitan dalam syariat Islam itu supaya untuk apa untuk menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmatnya atas kalian kemudian contoh lagi di dalam ayat yang lain di dalam hukum kisas hukum pidana pidana mati maksudnya disini kisas hukum bunuh balas bunuh itu terdapat kehidupan nah ini yang harus dielaborasi oleh ahli hukum kenapa orang membunuh secara sengaja apalagi berencana dia harus dihukum bunuh dihukum mati kenapa karena di dalam terdapat kehidupan dapat kehidupan terdapat kehidupan untuk apa memutus mata rantai dendam memutus kesimpang siuran dalam penegakan hukum dan untuk menenangkan hati bagi keluarga korban yang dibunuh itu jadi ini saatnya para ahli hukum ini berbicara bahkan ada pendapat dalam kitab-kitab fikih misalnya kalau sekelompok orang itu berkelompot berkomplot merencanakan suatu pembunuhan atau melindungi atau meringankan saling mengunci saling menutupi itu dalam hukum Islam semua orang yang terlibat dalam pembunuhan itu bisa dihukumi dijatuhi hukuman mati ya itu terkenal sekali ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya ketika menyatakan bahwa di dalam beberapa kutipan itu mengatakan ketika terjadi ada kasus pembunuhan itu beliau-beliau mengacapkan apa satu perkataan yang masyur seandainya seluruh penduduk sana sana itu ada di Yaman kota kota sana di Yaman itu seluruh penduduknya bersepakat untuk membunuh seorang seseorang tidak dengan cara yang benar maka saya akan bunuh mereka semua artinya apa boleh mengkisos satu kelompok satu jamaah atas kematian satu orang itu salah satu kaedah dalam hukum fikih Islam banyak lagi Bapak Ibn Rahmat Allah hal-hal yang berkaitan dengan dimensi hukum dalam Al-Quran ini saya kira ini harus di elaborasi lagi harus diperkuat lagi diperdalam lagi tapi saya hanya membawa satu pesan itu saja bahwa sangat penting sekali rumusan peradaban di dalam Islam ini salah satu yang paling penting adalah selain ilmu pengetahuan selain perhatian untuk membangun budaya ilmu di dalam Islam itu adalah budaya hukum yang kuat makanya Umar bin Khattab terkenal sebagai ahli hukum tata negara di masa beliau itu tata negara dalam Islam itu terkodifikasi semuanya teradministrasi dengan baik kemudian lagi ciri-ciri pemimpin-pemimpin besar dalam Islam itu selalu apa memiliki prestasi dalam bidang hukum bukan hanya keadilan distribusi ekonomi kesejahteraan tetapi keadilan ini cirinya sebuah pemerintahan sebuah negara dikatakan beradab dikatakan berhasil dalam pandangan Islam indikator yang paling utama adalah ketika dia secara kolektif secara kenegaraan dia dapat menegakkan hukum itu dengan adil sehingga ada satu sultan ya khalifah terbesar di sultanan Turki Usmani itu dijuluki Al-Qanuni Al-Qanuni ini artinya ahli undang-undang artinya semua aturan-aturan di dalam negara Usmania dan semua negara-negara yang ditaklukan di bawah pemerintahan Daulah Usmania itu semua diatur secara aturan tertulis hukum tertulis makanya Sultan Sulaiman The Magnificent kalau di barat ditulisnya dijulukinya The Magnificent itu apa bukti kejeniusan Magnificent kehebatannya beliau itu adalah dia mampu mengatur wilayah kekuasaan yang sangat besar pada waktu itu di zamannya ya itu dengan hukum ya aturan hukumnya tertulis masalah jaminan sosial jaminan untuk anak-anak ya jaminan untuk ibu menyusui semua tertulis ada undang-undangnya ada hukumnya kemudian wakaf aturan wakaf wakaf sosial mana wakaf peribadatan mana wakaf sosial mana wakaf publik itu semua tertulis dengan rapi subhanallah itulah makanya dia dikenang dengan gelar Al-Qanuni ya Sultan Sulaiman Al-Qanuni Sulaiman The Magnificent ya belum lagi pemimpin-pemimpin yang lain jadi saya kira inilah simpul-simpul hukum dalam Al-Qan yang penting untuk kita jaga kita perhatikan dan saya berharap ya kita ini umat Islam jangan meninggalkan atau menganggap mungkin dianggapnya memang masuk fakultas hukum ini berat ngapalin ayat pasal-pasal nanti undang-undang KUHP dirubah atau diganti atau direvisi nanti ngapal baru lagi ada buku baru lagi gitu ya diktat baru nah itu dianggapnya memberatkan saya kira tidak seperti itu ya jadi saya yakin lah para dosen para guru besar di UMS dan PTM yang lain saya kira punya cara dan trik khusus ya bagaimana caranya menghafal apa namanya KUHP itu apakah yang lama ataupun yang baru ini akan segera saya tidak tahu kapan KUHP yang baru ini akan segera disahkan mudah-mudahan bisa segera hanya perlu mendrop pasal-pasal yang kontroversial tetapi sebenarnya yang sudah ada itu sudah cukup bagus ya saya dengar ada pasal pidana tentang perzinahan tentang orientasi seksual menyimpang ya sebagaimana kemarin saya sempat di ILC apa sama Pak Karnelias itu tentang pasal pidana untuk homoseksual misalnya kan sudah ada sudah masuk artinya inilah jati diri hukum bangsa Indonesia ya sesuai dengan jati diri kita ya yang beragama yang berketuhanan yang memperhatikan aspek-aspek agama maka bicara tentang agama bicara juga tentang syariat Islam belum lagi tantangan misalnya kawin beda agama ini juga menjadi PR tersendiri apalagi setelah ada putusan pengadilan negeri Surabaya itu kemarin ya yang saya kritik keras dimana-mana bahwa ini memposisikan dirinya sebagai Tuhan ya menggantikan menggantikan posisi syariat Islam ya yang melarang adanya perkawinan beda agama terutama pihak wanita muslimah dengan perempuan muslimah dengan laki-laki non-muslim jadi inilah tantangan-tantangan kita nah sebab itu Muhammadiyah sebagai bersarikatan ya yang memiliki tugas ciri khas dakwah Ammar Ma'ruf Nahimungkar ini harus terlibat ya intensif bagaimana melahirkan sarjana-sarjana ahli-ahli hukum yang profetik ya sarjana-sarjana hukum yang berkomitmen kepada agama Allah sarjana-sarjana hukum yang berkomitmen dan siap menjunjung tinggi membela syariat Islam ya untuk bisa diterapkan di era modern ini karena itu tuntutan tuntutan kita wa ma'arsalna ka'illah rahmat al-alamin bukan hanya dekorasi bukan hanya lip service ya yang sering kita ucapkan tetapi harus kita buktikan ya dan harus kita yakini kita percayai ya nah inilah tugas mulia yang diemban yang dipikul oleh Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan Prodi Majestar Ilmu Hukum WMS ya bisa mengemban mengatasi masalah ini dengan sebaik-baiknya saya kira itu sedikit materi dari saya berkaitan dengan aspek hukum dalam Quran dan pentingnya kita mempelajari hukum dan perundang-undangan sebagai bagian integral membangun peradaban Islam karena tidak ada peradaban Islam kalau tidak punya sistem hukum yang kuat ya tidak punya budaya taat hukum yang kuat kalau budaya taat hukum itu sudah selesai periode makiyah ayat-ayatnya tentang akhlak beriman kepada hari akhirat supaya dia takut takwa kepada Allah tapi itu tidak cukup harus dilanjutkan dengan bagaimana penegakan hukum ya law enforcementnya itu bagaimana substansi hukumnya itu juga dan bagaimana kita bisa wujudkan kemaslahatan ya menjadikan Islam ini sebagai rahmatan lil'alamin demikian Bapak Ibu sebagai pemantik kajian kita pada sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat sekali lagi mohon maaf jika belum bisa menuhi ekspektasi dari Bapak Ibu semuanya terima kasih yang pertama tadi saya ada tiga ya kalau tidak salah ya mohon di apa diulangi lagi itu yang kesimpulan yang pertama dan kedua yang saya ingat itu kalau yang pertama tadi pertanyaannya itu tentang apa ya masalah jawab Islam itu sudah sudah lengkap tidak sempurna pada itu masih memerlukan ya 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 tentang kontak ya negara apa cukup saja sampai komentar Islam apa cukup nilai-nilai saja ya ini gak apa namanya bingung apa tapi ada nilai-nilai Islam apa cukup kita masuk nilai-nilai yang ketiga yang ketiga yang air tadi baik terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya jadi ini bagian dari cara kita untuk menjawab aneka keraguan ya apakah benar Islam itu mengatur segala hal ya kita bisa kita bisa sebutkan misalnya dalam ada satu firman Allah yang menyatakan tidak ada satu pun perkara yang kami tinggalkan ya itu ada satu ayatnya yang mengatakan demikian ma farratna min syai jadi segala sesuatu itu sudah kami urus ya urusan alam semesta saja yang begitu besar memang tidak dirinci Pak bagaimana Allah mengurus alam semesta tidak dirinci secara tertulis ya tetapi kan ada secara verbal Allah mengatakan ma farratna fil kitab tidak ada satu pun hal yang kecil di dalam kitab ini Al-Quran yang kami luput tidak menyinggung masalahnya nah bukan berarti dia harus terinci begitu ya seperti KUHP gitu berarti nanti Al-Quran jadi tebal jadi bahkan mungkin jadi berkembang ya tidak seperti itu Al-Quran tetap dalam bentuknya volumenya ya jumlah ayatnya sudah dipastikan secara mutawatir jumlah suratnya 113 ada 30 just Al-Quran ada sekian ratus ribu huruf bahkan dihitung hurufnya Al-Quran itu sehingga tidak mungkin ada yang tercecer dari redaksi Al-Quran itu nah ketika Allah mengatakan tidak ada satupun yang luput atau kami luputkan dalam Al-Quran ini dalam kitab ini bukan berarti lalu semua hal itu harus dirinci dimasukkan situ ada yang dirincikan di dalam sunnah Nabi kan ya yang dirincikan dalam Al-Quran memang terbatas yang dirincikan dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang memang akal itu tidak bisa mandiri dan tidak akan sampai untuk mengurai masalah itu seperti misalnya babten masalah pembagian waris ya itu rinciannya ada kemudian masalah hukum kisas masalah hukuman hudud ya karena nanti itu akan orang akan kebimbangan orang akan kebingungan bagaimana menetapkan hukum yang paling baik yang paling ideal maka Allah putuskan sendiri ya di dalam kitab suci itu jenis hukumannya bagi yang membunuh bagi yang merampok ya mencuri maaf bagi yang berzina ya dan seterusnya kemudian yang dirinci juga adalah soal makanan kehalalan makanan kehalalan minuman kemudian cara berpakaian untuk perempuan muslimah itu diatur apa namanya tentang jilbab dan khimar ya jadi itu tidak tidak meninggalkan ketidakpastian jadi ada kepastian dalam masalah itu nah selebihnya aturan-aturan sholat zakat puasa haji itu diterangkan dalam hadis-hadis nabi kita muhammad s.a.w. kenapa karena rasulullah itu adalah sebagai apa namanya hukum yang berjalan ya hukum yang berjalan yang menjelaskan isi kandungan al-quran yang diberikan kewenangan oleh Allah untuk menjelaskan yang mujmal yang masih global di dalam al-quran itu semua dirinci jadi seluruh praktek kehidupan rasulullah yang disebut dengan sunnah nabi itu menjadi hukum bagi kita ya apakah itu hukum makan minum ya mungkin bahasa hukumnya tidak tidak terlalu formal hukum makan minum tapi adab nah jadi mohon maaf dalam khazanah islam itu hukum dengan adab itu ada hubungan keterkaitan ketika bicara tentang adab makan dan minum itu berarti hukum dalam dalam bahasa lain kalau dibahasakan secara legal formal tetapi sebenarnya ini lebih kepada adab dalam pengertian ikatan apa satu hal yang perlu diperhatikan dan diamalkan oleh seorang muslim hukum berpakaian adab berpakaian misalnya kemudian hukum menikah itu kan ada hukum-hukumnya apakah bagaimana hukum menikahnya kemudian berceraiannya pengasuhan anaknya itu semua diterangkan adab pergaulan suami istri itu kan ada juga di dalam sunnah Nabi S.A. jadi kehidupan Rasulullah itu makanya kenapa dia tidak dibukukan ditulis di dalam Quran terlalu panjang dan nanti kesulitan orang maka disinggung saja cukup dengan satu ayat kami tidak meninggalkan satu hal pun di dalam Al-Quran ini artinya apa apa yang menjadi hukum global itu kemudian di wujudkan diimplementasikan dalam kehidupan Rasulullah karena Rasulullah itu merupakan mandataris ya penerima mandat dari Allah dan dia mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah dalam semua aspek kehidupannya adalah berdasarkan wahyu kecuali ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawian yang berkaitan dengan ijtihad manusiawi seperti misalnya ketika Nabi melihat kurma ini di cara cara bertani menanam kurma itu bermacam-macam ada takbirun nakhel dan sebagainya atau misalnya cara ketika Nabi dipertanyakan keputusannya ketika perang badar ini memilih tempat di sini itu apakah wahyu atau pendapat engkau pribadi lalu Nabi menjawab ini pendapat saya pribadi kalau begitu ada usul yang lebih baik itulah Nabi menerima usulan itu jadi di maka posisi perang badar itu lalu kemudian dirubah itu atas perjuangan Rasulullah s.a.s. sehingga lahirlah ucapan Rasulullah yang sangat terkenal antum aklamu biumuri duniaku kamu itu lebih tahu secara tentang hal-hal urusan duniamu ini bukan untuk berarti bahwa agama islam itu merestui sekularisme dan liberalisme urusan dunia diserahkan kepada manusia urusan akhirat itu diserahkan kepada Tuhan tidak tapi disitu ada ada konteknya ya bahwa dalam hal-hal yang perkara yang bersifat saintifik ya itu tidak bisa ditentukan ditetapkan secara mutlak melalui satu arah satu pintu wahyu karena ilmunya akan terus berkembang ya sains ini berkembang maka itu diserahkan kepada pengelolaan kepada penemuan sains manusia itulah antum aklamu biumuri berkaitan dengan teknologi berpertanian teknologi irigasi teknologi membangun infrastruktur itu kan tidak ada disebutkan dalam quran dan hadis itu semuanya diserahkan kepada otoritas ilmu manusia yang telah diberikan karunia oleh Allah s.w.t antum aklamu biumuri tapi itu tidak itu semua terlepas tidak terlepas dari bingkai aturan-aturan etika-etika Islam ini sehingga dalam masalah hukum saja itu sangat luar biasa penjelasannya maka ada kompilasi kalau di kita itu kompilasi hukum Islam itu sangat kecil ya kitabnya ya bukunya ya tapi kalau di ketika zaman kehalifan Turki Usmani itu ada Majallatul Ahkamil Adliyah kompilasi hukum Islam itu sudah dipetakan kemudian menjadi beberapa jilid buku itu terkenal sekali itu yang dipakai di seluruh pengadilan-pengadilan Islam di negeri-negeri Muslim yang ada di bawah otoritas Daulah Usmaniyah itu bisa nanti dibeli jadi itu mencakup semuanya ya jadi tidak ada pertentangan antara klaim atau doktrin kita secara Islam secara Muslim mengatakan bahwa Islam ini mengatur segala sesuatu dengan fakta kenapa di dalam Quran dan hadis itu tidak mencakup keseluruhannya jadi memang itu ada hal-hal yang tadi seperti saya sampaikan yang kedua tentang perjuangan ya menegakkan hukum apakah dengan negara formal disebut dengan negara Islam atau tidak ya saya kira itu kembali kepada istihad kita masing-masing istihad kita di Muhammadiyah menyatakan ini adalah darus syahadah tinggal kita isi ya jadi secara teologis sebenarnya pemerintahan sebagaimana yang falsafah dasarnya itu sudah dituangkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah sesuai dengan Islam ya karena makosid syariah semua ada di dalam Pancasila itu menjaga agama ada menjaga persatuan kesatuan menjaga musyawarah ya kemudian menjaga nilai-nilai kemanusiaan itu semua ada ya menjaga jadi semua apa semua masalah rincian dalam masalah hukum dan perundang-undangan di Indonesia itu merujuknya kepada sila-sila dalam Pancasila itu jadi itu tidak tidak merupakan suatu hal halangan ya atau hambatan bagi kita sebagai muslim untuk menerima negara kesatuan Republik Indonesia ini nah sekarang yang paling urgent adalah bagaimana mengadopsi atau apa namanya aturan-aturan nilai-nilai Islam ini dalam aturan hukum dan perundang-undangan mengintegrasikan itu ya saya kira masih banyak PR yang perlu kita lakukan kita kerjakan bukan hanya tadi sudah ada undang-undang wakaf undang-undang haji undang-undang zakat undang-undang peradilan agama termasuk juga aturan Islam ini harus masuk ke dalam seluruh peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan jadi bisa terserap gitu ya jadi menarik itu konsep perkawinan dalam Islam ini taknin nilai-nilai Islam itu menjadi hukum nasional ya itu seperti dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu kan seperti tadi disebutkan hanya cukup dengan mengatakan kalimatnya itu sesuai dengan agama masing-masing nah berarti hukum Islam sudah artinya sesimpel itu artinya nah itu saja bisa dilakukan apalagi dalam hal-hal yang lain itulah yang harus perlu istihat-istihat penyegaran-penyegaran ya bagaimana unsur-unsur ajaran Islam ini bisa diterima bisa dibumikan jadi ini untuk membuktikan Islam itu rahmatan lil'alamin kalau bahasanya almarhum Pak Kunta Wijoyo itu adalah objektifikasi Islam ya bahwa Islam itu ideal iya bagi kita tapi bagaimana dia menjadi rahmat bagi bangsa Indonesia menjadi rahmat bagi alam semesta kan ini perlu dibuktikan nah artinya disitulah perlu nilai-nilai Islam ini harus di objektifkan harus dinyatakan ya dalam apa namanya aspek-aspek yang ada di Republik ini saya kira itu yang kedua yang ketiga jadi soal hukum membangun negara Islam itu saya kira sudah selesai ya kita sudah punya keputusan final darul ahdi wasyahadah soal bagaimana berhukum itu kan ayatnya memang konteknya itu untuk ahlul kitab Yahudi terutama karena Yahudi meninggalkan hukum Allah itu kan ayat-ayat itu surat Al-Maidah berurutan walaupun ada selisih diloncat satu ayat itu itu kan kenapa Yahudi itu meninggalkan hudud meninggalkan hukum-hukum Allah meninggalkan kisas meninggalkan hukum-hukum sebagaimana yang diatur dalam syarat Islam ya itu mereka dinyatakan kafir mereka dinyatakan fasik dan dinyatakan zalim apakah ayat itu menunjukkan bahwa kontek ayat kekafiran kezaliman dan kefasikan itu hanya berlaku untuk orang Yahudi tidak jadi ada kaedah Allah ibratu biumumil lafzila bi khususi sabab sebuah redaksi yang ada dalam Al-Quran itu berlaku umum general ini aliran generalis bukan aliran spesifik ya hanya untuk kaum tertentu saja yang mana ayat itu pertama kali ditujukan tidak jadi ala ibrah biumumil lafzi itu juga mencakup umat Islam nah makanya menjadi diskusi keras di awal abad modern ketika sistem pemerintahan Islam itu dilucuti ya terus kita mau pilih model bernegara yang seperti apa sekarang ada negara bangsa oke negara bangsa ketika sistem kehalifahan itu pemerintahan yang zaman dulu itu sampai Turki Usmani itu tidak bisa menjangkau seluruh negeri-negeri muslim sudah ada perkembangan perkembangan baru nah sekarang bagaimana ya negara bangsa kita terima tetapi tidak kita harus kita sapih jadi negara bangsa yang asli itu kan konsep nation state dari Eropa daripada itu kan itu kan ada mengandung unsur sekularismenya sekularisasinya itu ada kemudian agama sipil itu ada artinya kedaulatan itu di tangan rakyat dari rakyat oleh rakyat itu dalam pengertian sekuler nah ini yang kita sapih artinya kita bersihkan kita kita pisahkan dari konsep negara bangsa sekarang ini menjadi fakta dimana semua negara negara bangsa itu satu hal yang faktual tetapi yang tidak boleh kita tinggalkan adalah ya substansi hukum syariat islam itu yang mengikat bagi seluruh umat islam nah itu yang harus kita perjuangkan ke dalam sistem hukum dan perundang-undangan di negara bangsa itu sehingga tidak menjadi sekuler dan Pancasila kan memberikan jaminan undang-undang dasar kita memberikan jaminan ya perlindungan secara konstitusional negara berdasarkan ketuanan yang maesah kemudian yang kedua berhak ya dijamin kebebasannya untuk menjalankan agama ya sesuai dengan apa yang kita yakini termasuk yang kita yakini kalau orang islam menikah harus sesuai dengan hukum islam kan begitu kita ingin menyelesaikan masalah pidana perdata sesuai dengan hukum islam ya itu kan sudah ada payung payung konstitusinya secara konstitusional sudah ada sudah diberikan jaminan maka ini yang harus kita kita gunakan celah-celah itu bagaimana melakukan apa namanya upaya-upaya ya bukan dalam konteks islamisasi menyebutkan kafir muslim di sebuah konstitusi tidak ya karena semua warga negara itu sama di dalam pandangan negara tetapi yang membedakan kita ini adalah kita memiliki otonomi dalam hukum ya sistem hukum di Indonesia ini harus memberikan ruang bagi pelaksanaan syariat islam ya istilahnya bermacam-macam ada yang pengen istilahnya NKRI Darussalam ada yang pengen istilahnya NKRI Darul Ahdi Wasyadah ada yang istilahnya pengen NKRI bersyariah apalah itu istilahnya tapi kita sepakat pada satu titik bahwa penting sekali di negara kesatuan Indonesia ini hukumnya undang-undangnya satu tidak bertentangan dengan ajaran agama yang kedua memberikan jaminan bahkan kalau perlu memberikan ruang adanya undang-undang yang khusus untuk umat islam ini untuk menjalankan syariat islam saya kira itu Pak terakhir dari saya saya mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya buat Prodi Magisteri Hukum OMS ini yang secara rutin menyelenggarakan kajian ya saya terima kasih dan menyampaikan apresiasi kepada Prodi Magisteri Hukum UMS yang secara berkala menyelenggarakan kajian islam ya dalam konteks AIK ini dalam sisi ilmu hukum jadi ini sangat penting sekali saya kira Muhammadiyah harus membangun peradaban islam di Indonesia salah satunya dengan penguatan sumber daya manusia muslim terutama dalam bidang hukum ya itu yang pertama yang kedua bagi kadar persyarikatan Muhammadiyah penting bagi kita untuk memasuki sektor-sektor ya penegakan hukum jadi saya itu pengennya ya membayangkan gitu ya alumni pesantren pesantren sekolah-sekolah Muhammadiyah itu ada 25% yang jurusannya keagama 25% jurusannya ilmu-ilmu dunia ya ilmu cari duit ilmu cari duit ya ilmu cari duit 25% masuk TNI Polri dan 25% masuk ke dalam bidang atau apa aspek hakim kehakiman kehakiman dan kejaksaan ini penting ya ahli-ahli hukum itu jadi kita memiliki kader-kader yang tersebar di berbagai lini terutama ini jangan kita tinggalkan TNI Polri dan penegak hukum ya aparat kehakiman dan kejaksaan jadi saya kira kalau kader-kader Muhammadiyah umat Islam ya memberikan perhatian menyiapkan SDM untuk masuk ke dua bidang itu selain ilmu agama dan ilmu dunia cari duit sudah banyak ya maka ini yang kurang berapa kader Muhammadiyah di TNI Polri berapa kader Muhammadiyah di kehakiman dan kejaksaan ya mahkamah agung dan kejaksaan agung ini yang harus kita perbanyak untuk memperbaiki negara kita sekaligus membawa misi bagaimana mewujudkan Islam Rahmatan Lil'alamin untuk Indonesia saya kira itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya ini untuk lantai paling atas buat futsal buat futsal buat jemuran buat tanaman hidroponik juga insyaallah ya terus support ya teman-teman Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya ini progres kita terbaru dan jadi jadi buat olahraga buat utilitis ya multiguna nah kita turun disini semua ini lantai tiga ini untuk asrama ya untuk kamar-kamar untuk kamar-kamar dan nah disitu musyola nanti disitu musyola ya ini kamar-kamar dan musyola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah nah ini lantai dua kita turun ini untuk kelas-kelas ya kelas-kelas tahfiz kelas-kelas tadabur insyaallah mau jadi Alhamdulillah kita dukungan antara semua tinggal kebawah disini buat aula aula semua disini ya mohon doanya terus berkah benar-benar cepat jadi finishing kira-kira finishingnya ini butuh satu setengah M lagi ya mudah-mudahan Al-Fatihah Al-Famu Institut mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fami Salim LCMA buku pesan-pesan Tauhid untuk negeri di masa pandemi buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal Anda dapat pemesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877-063-7192 dengan format pemesanan ketik nama alamat lengkap nomor handphone dan jumlah buku yang diorder ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631-7485-73 Tunggu apa lagi Pesan Sekarang